Pemirsa polisi masih melakukan penyelidikan di lokasi ledakan di Rumah Sakit Semen Padang, Padang, Sumatera Barat. Hingga selasa malam, operasional rumah sakit dihentikan dan sejumlah pasien dievakuasi ke beberapa rumah sakit terdekat. Ledakan keras terjadi di Rumah Sakit Semen Padang, Padang, Sumatera Barat menyebabkan sejumlah pasien panik. Situasi dalam rumah sakit dipenuhi asap. Ruangan lantai satu rumah sakit juga berak-beranda. Petugas pemadam kebakaran langsung datang ke lokasi untuk memadamkan api. Sementara para pasien langsung dievakuasi ke halaman rumah sakit. Ledakan berasal dari lantai satu rumah sakit yang menimbulkan suara gemuruh dan percikan api. Diduga, ledakan berasal dari pipa pendingin yang merembet ke lantai satu. Diduga, ledakan berasal dari pipa pendingin yang merembes ke lantai satu. Bahwa di sini bukan bom. Tidak ada terjadi bom. Nah, itu perlu diluluskan supaya masyarakat jangan khawatir. Apa yang dilakukan sekarang ini adalah mengevakuasi pasien. Karena rumah sakit tidak beroperasional, tentunya pasien-pasiennya kan perlu perawatan. Pasien dawat inap, kita evakuasikan dulu ke rumah sakit terdekat. Yang bisa melanjutkan pelayanan pasien. Karena yang utama saat ini adalah keselamatan pasien. Kemudian untuk di IEDD, Alhamdulillah bisa dilakukan pelayanan. Petugas kepolisian masih berada di lokasi untuk menyelidiki penyebab sebenarnya ledakan itu. Sementara itu, operasional rumah sakit dihentikan dan sediknya 102 pasien dipindahkan ke rumah sakit lain. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.